Presiden Jokowi Dodo memberi bonus kepada para atlet yang mewakili Indonesia di Olimpiade Paris 2024. Bonus yang diberikan Presiden berupa uang baik yang berhasil membawa pulang medali maupun tidak. Keringat air mata dan perjuangan para atlet Indonesia di Olimpiade Paris 2024 terbayar. Usaha keras mereka di kompetisi olahraga paling bergensi sedunia terbayar dengan perolehan medali emas dan perunggu. Kerja keras mereka dibayar Presiden Jokowi Dodo dengan memberikan bonus berupa uang yang diserahkan secara simbolik di halaman Istana Merdeka Jakarta. Nominal bonus yang diberikan bervariasi yakni medali emas menerima 6 miliar rupiah dan 1,65 miliar rupiah untuk perunggu. Sementara bagi atlet yang tidak mendapatkan medali, Presiden memberikan bonus sebesar 250 juta rupiah. Tidak hanya atlet, Presiden juga memberikan bonus bagi pelatih yang berhasil mengantarkan atletnya juara. Nominal bonus yang diberikan sebesar 2,75 miliar rupiah untuk pelatih atlet medali emas dan 675 juta rupiah untuk pelatih atlet medali perunggu. Bonus ini agar dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk memotivasi, meningkatkan prestasi, dan kemudian kembali mengharumkan nama bangsa dan negara di gelanggang dunia. Nominal bonus Olimpiade Paris 2024 lebih besar ketimbang Olimpiade Tokyo 2020. Namun yang pasti, atlet dan pelatih turut menerima bonus dari Presiden Joko Widodo atas kerja keras dan usahanya mengharumkan nama Indonesia.